Intro Saya mendengar, nonton videonya ada orang-orang yang mengancam Muhammadiyah Muhammad itu orang besar, usianya sudah tua, pengalaman macam-macam, pengabdian sudah banyak Itu salah kecil buat Muhammadiyah, tapi kasihan pada dia Karena dia tidak tahu sejarah mengancam-ngacam Muhammadiyah Mudah-mudahan tidak benar, dan sekarang masalah saya kira tidak selesai Bagi saya, boleh jadi memang kadang-kadang orang ingin, apalagi misalnya caleg dia Supaya namanya terangkar, itu bisa dengan cara macam-macam Itu dengan begitu dia populer, tapi populer secara yang tidak baik Sama dengan artis misalnya ya, kalau ingin populer kan ada yang dengan prestasi yang baik Ada juga yang dengan digosipkan selingkuh apa-apa biar populer Jadi ada dua kemungkinan, pertama dia memang ingin tidak suka pada Muhammadiyah Beli dia itu cara dia untuk mendapatkan popularitas Apapun sebabnya, itu sesuatu yang menyedihkan Apalagi kalau dalam pemimpin begitu kan menyedihkan Buat kita Muhammadiyah itu seolah kecil sebenarnya Karena tidak perlu berpanjang lagi, emani-emani energi kita Sudah selesai, saya kira mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk pada orang-orang yang Belum paham dengan Muhammadiyah Jadi, mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah Allah Termasuk siapapun yang tidak suka pada Muhammadiyah Terima kasih Terima kasih Terima kasih